Intro Turnamen sepak bola putri bertajuk Midlife Super Soccer menjadi satu harapan baru bagi anak putri pecinta sepak bola di Kudus. Namun di sisi lain tidak banyak atlet-atlet sepak bola putri ini tertantang dan suka menjadi penjaga gawang atau keeper. Turnamen sepak bola putri bertajuk Midlife Soccer Challenge 2023 kembali bergulir. Dari hasil turnamen yang sudah berjalan ketiga kalinya ini mulai membangkitkan semangat dan kecintaan berolahraga di kalangan siswi SD. Salah satunya yakni Natasya Auliah Rahmadani salah satu penjaga gawang grup Bima usia 10. Natasya mengaku cinta dunia sepak bola sejak dirinya usia 6 tahun. Dirinya merasa tersalurkan keinginannya menjadi keeper di tim sepak bola setelah adanya turnamen sepak bola putri yang diselenggarakan di 2023 di Super Soccer Arena Rendeng Kudus, Jawa Tengah. Menurutnya menjadi keeper bukanlah hal yang mudah namun berawal dari memiliki idola keeper timnas PSSI Fernando. Dari situ dirinya ingin menjadi keeper timnas kelak jika sudah besar. Hal yang sama juga diceritakan oleh Vesha Keiko Putri Avandi dari SD3 Barongan. Dengan adanya McLeft Super Soccer Challenge ini menjadi awal dirinya dapat masuk menjadi pemain sepak bola. Namun di sisi lain sebagai pemain penjaga gawang dirinya harus berhati-hati dan sigap dalam mengambil keputusan. Pengen aja jadi keeper. Kok bisa kepengen jadi keeper karena alasannya apa? Gara-gara kefen sama Hernando. Oh kefen Hernando. Terus kamu saat menjadi keeper di tim BIMA U10 ini bagaimana? Kamu takut apa seneng atau bagaimana? Seneng. Seneng. Senengnya gimana? Bisa menjaga gawang atau seperti apa gitu? Ya. Gitu. Penas. Pengen jadi timnas? Penas yang disukai dari pemain sepak bola favorit siapa? Arkan Kaka sama Hernando. Kamu suka sepak bola sejak kapan? Sejak. Kecil. Isya berapa? Kita cuman. Kita turun nonton aja kalau kita. Kalau dia tertarik nanti bisa ikut. Itu tuh banyak yang tertarik. Akhirnya kan ikut. Terus abis-abis seleksi. Ini akhirnya ini ikut ke sini juga. Terus ini menjadi keeper ya? Iya. Kenapa bisa memilih atau dipilih menjadi keeper? Dipilih. Dipilih. Terus bagaimana? Menjadi keeper itu asik atau mungkin ada pekanan sendirinya? Agak takut saya. Kalau kebobalahan ini takut di parah. Oh gitu ya. Tapi terus latihannya seperti apa? Sementara itu salah satu pelatih dari grup Bima usia 10 mengaku untuk mencetak keeper putri yang diharapkan butuh kesabaran yang tinggi. Pasalnya kemampuan dan tenaga seorang perempuan tidak sama seperti laki-laki. Di tahap awal ini pelatih memberikan teknik cara melempar bola lambung, menendang bola dari bawah dan atas hingga menangkap bola dari bawah dan atas. Kita tekankan dengan anak perempuan ya Pak ya. Dengan cara kita terus ya membalikan program dari hari ke hari. Ia harusnya ditambah dengan kualitas anak-anak di mana anak-anak itu bisa meningkatkan apa yang di programkan dengan pelatih. Penelakanan keeper itu harusnya disajari ini Pak ya. Karena bibit keeper untuk perempuan itu sangat jarang sekali yang minat dengan penyegah gawang. Karena dari kita sendiri, dari kami sendiri harusnya memberikan inisiatif pelatih khusus kepada anak-anak di bidang keeper. Untuk bisa meningkatkan kualitas kemudian demi kenyamanan semua pemain tim. Di Milk Lab Super Soccer Challenge Bet 3 yang diselenggarakan bakti olahraga Jarum Foundation, para tim memakai nama tokoh-tokoh dalam dunia pewayangan. Seperti Nakula, Sadewa, Arjuna, Sri Kandi, Abhimanyu, hingga Sinta. Hal ini guna menumbuhkan kecintaan terhadap budaya dan kearifan lokal bangsa. Tim Liputan Simpang Lima TV melaporkan.